Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kemudian kata Nabi SAW, Barang siapa di antara kalian yang hidup sesudahku, Nisaya dia akan melihat perselesian yang banyak. Jadi Nabi SAW sudah mewanti-wanti, Siapa di antara kalian yang hidup sesudahku, sepeninggalanku, Nisaya dia akan melihat perselesian yang banyak. Apa yang Nabi sampaikan di sini, Benar atau tidak benar? Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Kita melihat masalah Ikhtilafan kathira. Perselesian yang banyak sekali. Maka apa jalan keluar dari perselesian ini? Fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa' al-mahdiyin al-rasyidin Tidaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah khulafa' al-rasyidin al-mahdiyin Ini sunnahnya para sahabat. Jadi sunnah itu ada dua. Ada sunnah Nabi dan ada sunnah sahabat. Tamassakubiha' Berpegang tegulah Dengannya. Perhatikan di sini, ada fa'ala di sini. Seharusnya Tamassakubihima' Karena Kembali kepada sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Harusnya dengan domir humah. Tapi di sini Nabi menggunakan domir mufrod. Mu'annas Tamassakubiha' Bukan bihima' Berpegang tegulah dengannya. Artinya apa? Kenapa Nabi pakai domir mufrod? Kata para ulama' Karena kedudukan sunnah sahabat itu sama dengan sunnah Nabi SAW. Kedudukannya sama dalam masalah hujah. Tamassakubiha' Tamassakubiha' Pegang kuat-kuat. Anda sering sampaikan. Tamassuk ya. Para jamaah. Rahimahkumullah jami'an. Tamassuk itu begini. Tamassuk. Anggaplah ini sunnah Nabi, sunnah sahabat. Pegang kuat-kuat. Ini tamassuk. Tamassuk itu bukan begini. Tapi begini. Pegang kuat-kuat. Sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Kemudian gigitlah dengan gigi geraham. Bukan gigi depan. Gigi geraham. Jangan sampai sunnah Nabi dan sunnah sahabat lepas. Jatuh dari kita. Pegang kuat-kuat. Kenapa kita suruh pegang kuat-kuat. Gigit dengan gigi geraham. Wa'iyakum wa muhdasatil umur. Karena nanti ada perkara-perkara baru dalam agama. Banyak orang-orang yang lakukan. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa'inna kulla muhdasatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa'inna kulla bid'atin dolalah. Dan setiap kebid'ahan itu sesat. Ya. Kan sekarang mulai muncul ustad-ustad baru di televisi. Jadi perkara-perkara yang sudah jelas itu bid'ah. Mulai dikatakan tidak apa-apa, boleh. Ini kan sudah mulai bermunculan, mulai nampak. Apa-apa yang sudah kita tahu hukumnya ini perbuatan bid'ah. Mulai dibolehkan. Jadi pegang kuat-kuat. Sunnah Nabi dan sunnah sahabat.